Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Pak Rudin dari Majlis Dalam Maaf Akhari Saya mau nanyakan Pak Ji tentang orang tua yang beda agama Dan orang tua tersebut memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu yang di luar ajaran Allah Ta'ala Apa yang harus dilakukan? Apa yang kita harus lakukan Bagus-bagus pertanyaan yang bagus Ini ada Iatibar di zaman Nabi juga begitu Azar kalau gak salah bapaknya Nabi Ibrahim AS Itu beliau punya bapak berhala Bahkan orang yang tukang bikin Tuhan Bapaknya Nabi Ibrahim ini kerjaannya bikin Tuhan Berhala-berhala yang disembah oleh orang pada zaman itu Tentunya memerintahkan Ibrahim AS untuk tidak bertahid kepada Allah SWT Kemudian ada juga Misalnya seorang ibu yang karena kedangkalan ilmu agamanya Karena kedangkalan imannya memerintahkan anaknya untuk melakukan sesuatu yang tidak islami atau yang melanggar syariat Banyak juga kasus seperti itu terjadi di masyarakat Misalnya Ya katakanlah Membiarkan anak bahkan memerintahkan anak misalnya untuk membuka-buka aurat Banyak seperti ini Padahal si anak sendiri mengerti misalnya Itu apa sikap kita Allah SWT menjelaskan A'udzubillahimina syaitanirajim Wa in jahadaka ala an tushrikabi Ma laysa laka bihi ilim Fala tuti'ahuma Wa sahibkuma fi dunya ma'arufa Kata Allah SWT Seandainya Orang tua kamu Ibumu yang tadi Allah perintahkan untuk dimuliakan itu Memerintahkan kamu Memaksa kamu untuk menyekutukan Allah Wa in jahadaka memaksa kamu Antushrikabi Untuk menyekutukan aku Untuk menyembah yang lain selain aku Atau memerintahkan untuk berbuat Hal-hal yang haram Yang jelarang oleh Allah Fala tuti'ahuma Jangan ta'ati mereka Jangan turuti Jangan ta'ati Tapi Wa sahibkuma fi dunya ma'arufa Tapi tetap perlakukan mereka dengan cara yang baik Walaupun kita tidak ta'ati perintahnya Tapi kita harus tetap memperlakukan kedua beliau Secara baik Misalnya Eh kamu coba main judi sana ya Kali-kali aja menang Gitu kan Bagusnya gak punya duit nih Kali-kali gak main Gitu kan Fala tuti'ahuma Jangan ta'ati Tapi jangan juga bersikap Gak sopan sama dia Bapak nih wajah harim saya Enggak-enggak Emang buah Tadi kan Allah udah bilang di depan kan Wala tanharuhuma Wa kullahuma qalan karima Itu tetap menjadi acuan Di dalam menghadapi orang tua Apapun kondisinya Jangan dituruti Tapi tetap Perlakukan Secara baik Sebagaimana Nabi Ibrahim AS Telah memberikan contoh Beliau diperintahkan menyembah berhala Diperintahkan tidak bertauhid kepada Allah Tapi Tetap Ibrahim diperintah untuk berlaku sopan Berlaku baik Kerana Kita tidak boleh menjadi hakim Dari orang tua kita Allah lah yang akan menjadi hakim Dari kedua orang tua kita Na'udhu billahi min Baiklah Mari kita Tutup acara pagi ini Dengan Membaca suratul fatihah Bi wargatul fatihah Bi jahil fatihah Bi kermatul fatihah Kita melakukan Allah SWT Agar kita dijadikan Anak-anak yang bisa berbakti Kepada orang tua Dan semoga Kedua orang tua kita Semua juga Menjadikan orang tua Yang salah dan salah Ala hadih niyah Wa ala kulli niyatin saliha Wa ilah hadhratin Nabi Al-Fatiha Alhamdulillah Masya Allah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Terima kasih.